Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Pak Dian, kuliah online mengenai teknologi informasi. Kita masih berada pada kuliah pengenalan bahasa DAT. Dan, jika pada video sebelumnya kita sudah bahas nih, seperti apa sih variable dan juga komentar. Nah, pada video kali ini insya Allah kita akan bahas seperti apa tipe data pada DAT dan seperti apa cara pengimplementasiannya. Oke, kita langsung saja ya, masuk ke pembahasannya. Jadi, kalau misalnya kita lihat, tipe data di dalam bahasa DAT itu ada beberapa. Di antaranya, yaitu pertama adalah integer. Integer itu ditulis dengan int, int saja, seperti ini. Nah, integer ini adalah bilangan bulat, sehingga dia terdiri atas misalnya angka 0, 1, 2, 3, minus 5, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi nih, tipe data double atau float atau bilangan desimal. Dia ditulis dengan double. Kemudian contohnya adalah 2,72, seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu tipe data bol atau bolean. Nah, tipe data ini itu terdiri dari true atau false, seperti itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman menggunakan bol ini, dia hanya menerima 2 input-an saja, 2 input-an nilai. Yaitu kalau tidak true, ya false. Tidak ada maybe, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, yaitu adalah string. String itu adalah kumpulan karakter. Karakter itu selain angka, seperti halnya huruf A, B, C, sampai Z, gitu ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya karakter itu, seperti tanda persen, dolar, pagar, ad, atau juga tanda bintang, dan seterusnya. Itu dianggap sebagai karakter. Nah, kumpulan karakter-karakter inilah yang kemudian disebut sebagai string. Dan untuk menuliskan string, kita harus memasukkan tanda petik 2 buka atau tanda petik 1 buka, diakhiri dengan tanda petik 2 buka atau tanda petik 1 tutup. Seperti itu. Kemudian ada lagi nanti, yaitu tipe data list. Jadi, tipe data list ini adalah array atau larik, atau kumpulan daripada nilai-nilai yang ada. Dan dia dijadikan dalam satu variable. Ya, insya Allah itu akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebagai contoh, itu bentuknya seperti ini. Ya, 4, 3, 2, 1. Ya, ini angka semua. Dan ini berada dalam satu variable nantinya. Kemudian ada lagi misalnya, list yang terdiri atas string, kumpulan daripada string. Contoh, Umar, Ali, dan Baker. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, map. Map itu adalah array yang merupakan pasangan key and value. Kalau misalnya Anda terbiasa dengan PHP, maka akan Anda temui yang namanya array association. Atau misalnya JSON. Nah, ini mirip banget nih dengan yang namanya JSON. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih? Penggunaan tipe data ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau di contoh sebelumnya, kita cuma menambahkan far, negara, kemudian Indonesia. Nah, mungkin Anda ingat ya, pada pertemuan yang lalu, di video yang lalu. Ya, bahwa kita punya seperti ini. Ya, far, negara, Indonesia. Nah, ini sebenarnya ketika dia diberi nilai dengan tanda petik 2, buka dan tutup seperti ini, itu sudah otomatis tanpa kita harus secara eksplisit ya, menuliskan ini tipe datanya apa, maka dia otomatis mengidentifikasi bahwa variable ini itu adalah bertipe data string. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, dalam contoh yang kali ini, itu kita lihat nih, dia didefinisikan di awal. Dia sampaikan secara eksplisit bahwa negara tipe datanya adalah string. Maka, kita tuliskan string spasi negara sama dengan tanda petik 2, buka, Indonesia tanda petik 2, tutup. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian, begitu juga dengan umur nih. Umur, kita bisa buat, ya, tipe datanya integer dengan mendahului, ya, deklarasinya dengan menambahkan tipe data int, atau integer. Sehingga, ketika kita masukkan nilai, maka nilai yang dimasukkan itu adalah nilai berupa angka bilangan bulat, seperti itu. Ya, gampang ya? Oke. Nah, langsung saja kita coba untuk praktekkan di dalam kode. Ya, di kode yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, di kode ini bisa kita lihat, kita mendefinisikan variable dengan var. Sebenarnya, kita bisa definisikan itu dengan menyebutkan tipe datanya. Ya. Oke, kita ambil contoh. Misalnya, string. Ya. Negara. Sama dengan Indonesia. Nah, kemudian, integer. Umur. Sama dengan 75. Seperti itu. Nah, ketika misalnya, kita coba munculkan print. Misalnya, negara. Ya. Seperti itu. Maka, apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya. Akan muncul Indonesia. Nah, sekarang, kita coba nih. Misalnya, ini kita coba deklarasi dulu, baru diberi nilai. Kita coba negara. Ya. Ya. Sama dengan Indonesia. Oke. Nah, kita coba nih, jalanin ya. Nah, muncul Indonesia. Tapi sekarang, bagaimana kalau misalnya negara kita tulis dengan 2020. Berupa angka nih. Angka integer. Kita coba jalanin ya. Nah, ternyata error. Kenapa? Karena tipe datanya tidak tepat. Ya. Seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kita membuat tipe data. Langsung kita definisikan pada saat kita mendeklarasikan suatu variable. Nah, sekarang kita coba lagi. Misalnya, tadi ada bolean ya. Jadi, bolean itu. Bol namanya ya. Bol. Ya, status. Misalnya. True. Nah, seperti itu. Ya, maka ketika misalnya kita tulis status. Ya, maka kita lihat apa yang terjadi. Error access in your project. Oke. Oh ya, ini ya. Negara tadi masih salah. Nah, misalnya ini saya ganti. Saya tambahkan tanda petik 2 buka dan tanda petik 2 tutup. Di sini. Parable negara. Maka dia sebenarnya menjadi string. Nah, ya. Kita lihat. Nah, ketika saya print status. Maka akan muncul true. Nah, bolean ini nantinya banyak digunakan ketika misalnya kita menggunakan pilihan, pemilihan seperti ahalnya, if, else. Kemudian juga ada while, for, untuk perulangan, ya. Nah, itu yang nanti akan lebih banyak digunakan bol ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen nih, ngebuat angka yang desimal gitu ya. Desimal. Misalnya, IPK. Nah, IPK. Misalnya dia tipenya double. Nah, seperti itu. Nah, kemudian IPK kita beri nilai yaitu 2,75. Ya. Seperti itu. Nah, maka disini bisa kita tuliskan gitu ya. IPK misalnya. Ya. CTRL F5. Ya. Maka akan tampil disini 2,75. Seperti itu. Oke. Gampang ya. Nah. Kemudian selanjutnya. Yaitu adalah bagaimana nih. Misalnya kita sudah punya negara dengan tipe datanya string. Kemudian ada lagi yang tipe datanya yang lain-lain gitu ya. Nah, kita pengen ganti nih. Misalnya tadi ya. Kita sudah punya negara tipe datanya string. Pengen kita ganti menjadi integer misalnya. Nah, gimana ya. Nah, itu ada caranya. Cara untuk melakukan konversi. Nah, untuk konversi ini kita bisa dengan menggunakan parse dan toString. Kita cobain. Ya. Sekarang, misalnya kita punya variable dengan nama negara nih. Gitu ya. Nah, kita pengen angka yang ada di negara ini. Maksudnya angka yang ada di variable negara ini. Kita jadikan integer. Dengan cara apa? Ya. Dengan cara. Kita buat variable. Dengan tipe data integer. Kita beri nilai. Eh, kita beri nama tahun. Ya. Nah, kemudian variable negara. Yang dia tipe datanya string. Ya. Kita parse. Eh, sorry. Sorry, salah-salah. Ya. Integer. Habis itu parse. Nah. Baru kita masukin. Sumbernya dari mana? Negara. Negara tadi tipe datanya adalah string. Ya kan? Nah, kemudian kita parse nih. Jadi integer. Seperti itu. Nah, oleh karena itu. Ketika misalnya dia sudah tipe datanya integer. Itu kita sudah bisa untuk melakukan operasi aritematikanya nanti. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ini. Contoh aja. Ya. Misalnya tahun sama dengan tahun ditambah satu. Ya. Kemudian kita munculin nih di layar. Ya. Variable tahun. Nah. Kita lihat. Nah, ini ya. 2021. Berhasil. Ya. Begitu juga ketika misalnya sebuah variable dengan tipe. Tipe data integer pengen kita ganti menjadi string. Seperti apa ya? Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan ya. Yaitu. Yaitu. ToString. Ya. ToString. Nah, gimana nih praktek caranya? Ya. Praktek caranya adalah dengan. Nah, misalnya. Tadi. Hmm. Kita buat. String ya. String. Isinya adalah. Umurnya. Nah. Oke ya. Ini tadi adalah umur. Dan ini adalah umurnya. Ini tipe datanya string. Ini tipe datanya integer. Dan ini tipe datanya adalah string. Nah. Kita ingin. Umurja ini ngambil dari umur. Tapi dikonversi ini. Ke tipe data string. Caranya gimana? Caranya adalah kita tulis aja umur. Lalu toString. Nah. Begitu. Maka kalau misalnya kita munculin nih. Ya. Umurnya. Ya. Itu menjadi. 75. Seperti itu. Ya. Gampang ya. Oke.